Pemirsa jejaran Satreskrim Polres Wonosobo berhasil menangkap 9 orang warga Wonosobo yang tengah asik bermain judi rolet dan kartu. Tertangkapnya para pelaku ini berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya perjudian. Kapolres Wonosobo AKBP Ekonovan Prasetyo Puspito mengatakan 9 pelaku perjudian ini ditangkap polisi di tempat yang berbeda. 5 pelaku judi rolet ditangkap berjudi di pinggir Jalan Kejajar, sementara 4 lainnya yakni diringkus di sebuah gubuk penangkapan ikan di Kejamatan Watumalan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti perjudian. Di antaranya 1 set alat judi rolet, 52 kartu remi, tikar tempat mereka berjudi, serta sejumlah uang tunai. Atas perbuatannya, 9 tersangka tersebut akan dijerat pasal 303 KUHP dengan acaman hukuman 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di persangkakan pasal 303 atau 303 bis. Barang buktinya adalah tadi, 1 alat rolet, kemudian uang sejumlah sejuta seratus. Kemudian untuk ancaman bidana, maksimal 4 tahun penjara.